Intro Oke halo semuanya kita untuk gameplay pertama di MotoGP 21 Dan kali ini hal pertama yang paling gue pikir adalah ini kenapa si Milestone bikin tone warnanya gini banget Iya bener ini grafiknya tambah keren Cuman gak tau kenapa kalau gue pribadi lebih suka sama tone warna dari MotoGP 20 yang lebih cerah dan lebih natural aja Dan seakan-akan disini untuk kondisi di langit juga itu tampilan warna sama awannya Kayaknya tuh jadi kayak kurang ada perbedaan kontras warna antara awan dan juga birunya langit Jadi ini malah kayak kita lagi flashback ngemainin lagi untuk game seri MotoGP 14 yang itu tone warnanya beri banget kayak gini Tepannya awal mula pertama kali MotoGP game masuk ke era PS4 Tapi ini overall gue suka cuman ya itu aja dari kurangnya dimana tone warnanya lebih ke warm jadi agak kekuning-kuningan gitu Nah setelah pas dari grafik disini kita bakal ngeliat pertama kalinya fitur long lap penalty ada di game MotoGP Jadi kita bakal tengok lagi di awal video dimana kita lihat bahwa si Jack Miller melakukan jumpstart dan dia langsung diberi hukuman Sebuah peringatan ada indikator di sebelah kanan dan juga atas dia melakukan long lap penalty sekaligus jumpstart sekaligus Nah disini ada yang saya bikin gue bingung dimana kalo kita jumpstart itu kita mengatasi Lorenzo di Jeep Austin Itu Lorenzo sempat melakukan jumpstart cuman dia kan dihukum langsung untuk masuk ke area pitlane untuk melewati jalur pitlane di lap berikutnya Tapi disini kita jumpstart cuma diberi hukuman long lap penalty Atau mungkin karena emang peraturannya udah berubah dan gue belum tau Tapi ya mungkin yang buat yang tau silahkan dihukumkan komentar gimana peraturan baru dari ketika hukuman dari jam start Apakah memang harus di LLP atau long lap penalty atau mungkin justru malah pake hukuman yang lama yaitu di Black Flag Entah Black Flag atau Raytrock tapi ya pasti mereka bakal melewati jalur pitlane seperti yang juga sama si Lorenzo ketika di Jeep Austin Nah kalau untuk indikator disini untuk indikator mapnya sendiri udah berubah yang semula kita pakai indikator 3D Atau mengikuti jalur arahan dari mapnya langsung tapi disini dapaknya mapnya bakal nampilin nih Nampilin semua layout circuitnya termasuk disini mulai dari pertama hingga tim terakhir Dan disini juga untuk speedometer ternyata udah ganti Udah ganti kayak di MotoGP 15 yang menyesuaikan dengan desain dari dashboard motor masing-masing Disini masih ada juga 134 indikator yaitu ada TGS, Anti-Wheely, Engine Brake dan juga Power Disini masih sama aja disini kita bakal langsung aja di funnel sektor menuju di antara Kita bakal melewati jalur long lap penalty Kira-kira seperti apakah penampilan atau perdana sekali ini MotoGP 21 melakukan long lap penalty Yaitu fitur baru yang paling terbaru di game MotoGP Ini ngapain sih Jackman melah nabrak di KTM ini Dari ini gue gak tau ini apakah otomatis atau malah manual Soalnya disini gak ada keterangannya ini autopilot atau enggak Tapi yang pasti kalau kita ngelakuin dari gesture tubuhnya Kayaknya dia ngelakuin long lap penalty dengan cara manual Seru sih ini Tapi ya dari semua hal yang tadi ditampilin Overall sih ini bagus banget soalnya kita udah lama nungguin update-an fitur terbaru Termasuk dari long lap penalty Makanya kita harus lalu support sebuahnya nanti untuk game GP1 atau game GP22 Makin bisa diberi fitur yang lebih banyak lagi Seperti kita bisa mentransfer sendiri Bursa transfer tiap render yang ofisial Jadi misalkan si Rossi pindah ke Honda Atau mungkin sebaliknya si Marques pergi ke Dukati Gitu aja kan Jadi kali ini tinggal nunggu satu game lagi Seperti apakah fitur yang baru yang kedua Yaitu dimana kita Kalau Crash bakal manual respawn Itu keren banget cuy Apakah minggu depan bakal ada gameplay baru Atau mungkin justru malah dicepetin Semoga aja Karena kita udah gak sabar pengen ngeliat fitur baru dari Mind Stone untuk game MotoGP21 Jadi oke semua Kalau gitu kita langsung aja tunggu akhir video kali ini Dan kita bakal ketemu lagi teman-teman nanti di next video Kalau gitu terima kasih nonton Dan oke bye Ciao Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual